Selamat datang di channel Jaya Gunawan Pada video ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua Khususnya yang baru belajar memudidayakan ikan cupang Jadi pada video ini saya akan membagikan tips Tentang Kapan kah ikan cupang jantan dipisahkan dari anak-anakannya ya teman-teman Jadi mungkin Banyak yang belum Paham atau belum pengalaman Khususnya bagi para pemula Itu suka bingung Kapan sih indukan jantannya itu dipisahkan dari Anakannya atau burayaknya Nah disini saya akan Mempraktekkan bagaimana saya mengambil indukan cupang jantan Untuk memisahkan dari anak-anakannya Jadi semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua yang masih Kesulitan dalam memudidayakan ikan cupang Semoga tips ini bermanfaat ya teman-teman Jadi semuanya bisa sukses Dalam memudidayakan ikan cupang Nah disini saya akan Lihat Dilubukan yang masih ada cupang jantannya Ini cupang jantan Beserta anakannya Di usia 4 hari Jadi anakannya itu masih lembut Kecil-kecil sekali Jadi saya biasanya itu Memisahkan indukan jantan itu Di usia burayak minimal 4 hari teman-teman Karena fungsi cupang jantan Di usia burayak 4 hari Itu sebenarnya Sudah tidak efektif ya teman-teman Karena burayak atau anakannya ini Sudah stabil berenangnya Sudah mandiri Jadi tidak perlu Si cupang jantannya Atau ayahnya ini Tinggal bareng di Dilubukan ini Nah ini Si anakannya Sudah menyebar Itu pertanda Dia sudah berenangnya Sudah normal Dan bisa mencari makan sendiri Jadi untuk Kebaikan cupang jantan Ini harus segera dipisahkan Karena kasian Kalau lama-lama dilubukan itu Biasanya ini dia Kecapekan nih teman-teman nih Jadi Nanti kita ambil aja Untuk dirawat Ambil pakai tangan aja Jangan ragu-ragu Nah seperti ini Nah jadi ini Cupang jantannya sudah dimasukin ke Solitaire untuk dirawat Nah dari video ini Kesimpulannya adalah Jika teman-teman ingin Memisahkan Indukan jantannya itu harus Burayak itu minimal 4 hari Karena fungsi cupang jantan Sebenarnya untuk Membantu burayak Di usia baru menetes Hingga 3 hari ya teman-teman ya Jadi Kalau ada yang tidak bisa Berenang Biasanya si cupang jantan ini Selalu Mengambil dan memberikan Anakannya atau burayak ini Kedalam sarangnya Sehingga Tidak kehabisan nafas Tetapi kalau sudah Seperti ini Sudah menyebar Itu pertanda Burayak itu sudah aman Sudah bisa Berenang sendiri Oke Semoga tips ini Bermanfaat Khususnya bagi para pemula Yang baru belajar Membudidayakan ikan cupang Biar sama-sama berhasil Dalam Membudidayakan ikan cupangnya Jika ingin mendukung channel ini Boleh like videonya Boleh Dibagikan Boleh juga subscribe channelnya Terima kasih yang sudah mendukung channel ini Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi